Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ahmad Habibi Saya dari Madrasah Mu'alimin Hashim Asyari Mahatabu Iram Jolla Saya hari ini akan bawakan Tentang kitab usfiyam dari kitab Atul Qarib Bismillahirrahmanirrahim Qalamusunifu rahimahullahu ta'ala Wa matta'ana di'olumihi fidjaraini amin Kitabu Ahkami Suyami Wahuwa wasomu masbarani Ma'namu ma'lugatan al-imsaku Wa syara'an imsakun al-muftirin biniyakin maksusatin Lami'an naharin Qawbinin ya sawmi min muslimin a'ilin Tahirin min hayadin wa nifasin Wa syara'itu jubi suyami thalathaku asya'a Wa fi ba'adil nusakhi ar-ba'atul asya'a Al-Islamu wal-gulugu wal-aqulu wal-qudratu ala sawmi Wa haza'u wasa'itu ala nuskati thalathakih Fala yajibu sawmu ala aqda bil-ga'ika Wa farayu sawmi al-ba'atul asya'a Ahaduha al-niyatu bil-qalbi Fayakana sawmu farudan karamaldana Aw nazaran Fala buddha min hii qa'i niyati laylan Wa yajibu ta'inu fi sawmi al-farudi karamaldana Wa akmal niyati sawmii ayyakula syakhsu Nawaitu sawmu al-ad-din an adai farudi ramadana Hadhi sanati lillahi ta'ala Wa thani al-imsatu anil ukri wa syurbi Wa in qualla al-ma'kulu wal-mashrubu Ainda ta'amudi Fa in akala nasiyan au jahilan Lam yuftir In kana al-qariba ahdin bil-qislami Au nasha'a ba'idan anil ulamai Wa illa aftara Wa thalithu al-jima'u alamida Wa ammal jima'u al-nasiyan Fa kal akri'i al-nasiyan Wa rabi'u ta'amudi al-qai'i Fa la wala bawal qai'u lam yabutul shawmumu Bismillahirrahmanirrahim Ini adalah kitab yang membahas tentang beberapa hukum kuasa Kalimat siam dan shawm itu diambil dari masjid Yang mana kedua itu di dalam bahasa yaitu al-imsaku menahan Dan pada bahasa syariatnya yaitu menahannya seseorang Dari sesuatu yang membatalkan Dengan niat yang dikhususkan pada keseluruhan siam Yang membolehkan untuk berpuasa Menahan dari sesuatu yang muslim yang berakal Dan dia suci dari haid dan lifas Ada pun syarat-syarat wajibnya kuasa itu ada tiga macam Dan ada pada redaksi kitab yang lain itu dengan kalimat Al-Bangakul Asya'ah Apa syarat-syarat wajib kuasa tadi yaitu Islam, beril, berakal, dan mampu atau kuasa Atas berpuasa Dan ada pun redaksi Atau kalimat Itu pada sebagian ceklakan Tidak terdapat atau tidak dimuat Maka Maka tidak wajib kuasa Atas lawanan dari yang tiga macam tadi Atau empat macam Dan rukun-rukun atau fardu kuasa itu ada yang terpacang Yang pertama yaitu niat di dalam hati Maka jika kuasanya adalah kuasa fardu Seperti Ramadan Atau kuasa nadhar Maka wajib untuk mendatangkan niat Atau menetapkan niat di malam hari Dan wajib menentukan pada kuasa fardunya Seperti kuasa Ramadan Dan ada pun paling sempurna niat Paling sempurna niat kuasa Yaitu sesalur mengatakan Atau mengucapkan Nawaitu suwama wadid An ada hifar di Ramadan Hari sanatidina ta'ala Yang artinya Saya berniat kuasa besok hari Untuk menunaikan kewajiban kuasa Ramadan Pada ini tahun Karena Allah ta'ala Dan ada pun fardu yang kedua Yaitu menahan dari makanan Dan dari minuman Dan sekalipun Makanan dan minuman tadi Itu sedikit ketika bersama aja Untuk memakannya atau meminumnya Maka seandainya seseorang Jika seseorang itu memakan Dalam keadaan dia lupa Atau tidak mengetahui dengan tidak bolehnya Makan dan minum ketika kuasa Maka itu hukumnya tidak batal Atau kuasanya tidak menjadi batal Tetapi disyaratkan yang orang jahilan tadi Itu apabila Kadarnya Baru masuk Islam Atau dia Tinggal Jauh dari ulama Tempat tinggalnya jauh dari ulama Dan jika keadaannya itu tidak yang Yang tentang si jahil tadi Maka kuasanya menjadi batal Dan sekarang saya ke sesi Tentang erotnya Atau tentang manusia Kita buahkan museum Kita pilih mempati menjadi khabar muktada Yang muktadanya itu dikira-kirakan Takdirnya Dan sedangkan Wahuwa Wahuwa disini juga menempati muktada Masomu itu menempati Atau kepada huwa Khabarnya itu Masdarani Terus kalimat Ma'ana huma Disini menempati muktada Yang mana huma disini Rujungnya ke kalimat Yang huwa Yang suyam tadi Yang som Itu Luwatan Luwatan disini namanya Mansubun binazil khafid Yang takdirnya Fi Luwati Terus Kelimat Al-Imsaku Itu menempati khabar muktada Yang mana kita ketahui Muktadanya tadi adalah Kalimat Ma'ana huma Terus Washer'an Disini Al-Imsaku Al-Imsakun Disini juga menempati Menempati khabar muktada Yang mana muktadanya kita kira-kirakan Yaitu adalah Ma'ana huma Imsakun Terus Al-Muftirin Disini Al-Muftirin itu Muta'alik Ke Imsakun Biniyatin Maksusatin Dan Biniyatin Itu juga Muta'alik Ke Imsakun Maksusatin Disini menempati Menjadi Atof Apa namanya Menjadi Sipat Sipat lagi Ninyatin Terus Jami'an Naharin Jami'an Naharin Disini menempati Mansubun binazil khafid Yang mana Akhirnya Fi jami'an Naharin Terus Kobilin Disini Sipat Atau Na'at Bagi kalimat Naharin Terus Nisomi Disini Jerm Dan Manjerur Ini muta'alik Ke kalimat Kobilin Saya Kira Sudah Cukup Karena Agak lama Bagi saya Durasinya Dan Saya ucapkan Terima kasih Banyak Dan saya Minta maaf Sebanyak-banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh